Oke, selamat pagi dan selamat hari sabat. Selamat sabat. Mulakan kebaktian kita pada pagi ini. Sebelum itu, saya mau kita untuk bersama-sama dalam doa dan sepimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapak kami berada di dalam kerajaan syurga, terima kasih karena telah berserta kami sepanjang minggu yang lalu. Bapak, berkatilah kebaktian kami pada sabat ini dan ampunilah segala dosa yang telah kami lakukan dalam doa dan sepimpin dalam doa. Amin. Oke, mari kita mulakan kebaktian kita pada pagi ini. Mari kita menyanyikan beberapa lagu dalam LPMI. Lagu yang pertama, mari kita menyanyikan dalam LPMI 111. Terima kasih telah menonton! 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 Oke, lagu yang seterusnya, lagu yang kedua, mari kita menyanyikan dalam LPMI 101. Terima kasih telah menonton! 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 dan sampai menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Lihat Yesus Dalam aku Engkau juga Dalam kasihmu itu Dalam bakti hidupmu Apa dunia Lihat Yesus Apa kita Ternyatakan Kasihnya Pada semua Orang yang berdosa Maukah kita Menolong mereka Dari binasa Dosa Apa dunia Lihat Yesus Dalam aku Engkau juga Dalam kasihmu itu Dalam bakti hidupmu Apa dunia Lihat Yesus Apa hidup kita Menyatakan Perkataan Serta Perkuatan Yang menarik Atau menyesatkan Orang yang Cari selamat Apa dunia Apa dunia Lihat Yesus Dalam aku Engkau juga Dalam kasihmu itu Dalam bakti hidup Apa dunia Lihat Yesus Dan masa ini Doakan Dipimpin oleh Puan Enelia Oke Mari kita Tunduk kepala Dan Sepimpin Dalam Bapak kami Yang berada Di dalam Gerajan Syurga Selamat pagi Dan selamat hari Sabat Terima kasih Karena pada pagi Sabat ini Kami sekali lagi Dapat berkumpul Di Alemanya Terima kasih Karena Bapak Menyertai kami Bapak Memberkati kami Dengan Kesehatan Badan yang baik Dan sangat baik Bapak Pada saat ini Biarlah Bapak Memberkati Jaringan internet Kami Yang setiap Orang kami Disini Gunakan Agar Jaringan ini Lampir-lampir baik Dan lancar Dan Kami punya Kekumpulan pun Kebaktian pun Pada hari ini Kami dapat Dalam keadaan yang Terbaik Dan terima kasih Juga Karena Bapak Memberkati Setiap kami Yang berada Di Zoom ini Dan terima kasih Karena Bapak Sudah Memberkati Setiap Apa yang kami Akan Dengar Nanti Itu Menjadi Satu Penhibur Dan menjadi Makanan Ruhani kami Pada pagi Sabat ini Terima kasih Karena Bapak Sudah mengampuni Dosa kami Sudah memberkati Kami Mendengar Dan menjawab Ini Semua Bapak Miserahkan Yang nama Yesus Khusus Yang sudah Menjadi Cus Semua Amin Oke Terima kasih Mimpin acara Sekolah Sabat hari ini Mimpin acara kita hari ini Oke Baik Sebentar lagi Kita akan Mulakan Kita punya Pembincangan Sekolah Sabat Kita punya Panel-Panel Ada Sama-sama Sini Kan Ada 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 Selitin Ada Selitin Ada Yang LDLD Sama Standby Laila kan Laila kan Siapa tu Ini Laila Ada Sini kan Ya Saya masih Belum Nombak Nama Cikgu Laila Mungkin Ada Nama Laila Boleh Angkat tangan Supaya Boleh Dikasih Kohos Ada Boleh Talian Nyawa Betul Pasar Belum ada Belum ada Kamu teruskan Oke Kita teruskan Baik Saja Kalau Sabat Kita Hari ini Adalah Mencari Ketentraman Dalam Hubungan Keluarga Kita sudah Belajar Seperti yang Lalu Tentang Yang Disampaikan oleh Menderita Kita Jika Selitin Dan Kita punya Ayat Afalan Natu Ayat Hari ini Tapi Kamu Saudara-saudaraku Yang Berkasih Kamu telah Mengatai Hal ini Sebelumnya Karena Itu Waspadalah Supaya Kamu Jangan Terseret Kedalam Kesesatan Orang-orang Yang Tak Mengenal Hukum Tapi Bertumbulah Dalam Kasih Kurnia Dan Dalam Pengendalan Akan Tuhan Dan Juru Selamat Kita Yesus Kristus Amin 2 Petrus 3 Ayat 17 Dan 18 Oke Apakah Maksud Ini Mencari Ketentraman Dalam Hubungan Keluarga Dan Apa Kaitan Dengan Kita Punya Ayat Inti Hari Ini Dan Saya Teruskan Kepada Elda Lurinson Untuk Memberi Ukrayan Atau Ulasan Tentang Kita Punya Tajuk Karina Halo Selamat Hari Dengar 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 Mungkin Saya punya Video Ini Lombar Ini Sudah Oke Kita Sudah Berdengung Kan Ya Ya Selamat Hari Sahabat Untuk Kita Semua Terima Kasih Karena Bersama-sama Di Sekolah Sahabat Pada Pagi Ini Saya Kalau Saya Membagi Penerangan Ini Bukan Malayu Just Malayu Ya Campur-campur Lah Kan Beli Inggris Pemulih Inggris Pemulih Maksud Dan Kaitan Dengan Ayat Inti Sekolah Sahabat Kita Adalah Berkisarkan Tentang Kedatangan Tuhan Dan Dari Hari Tuhan Dalam Dua Petrus Tiga Kalau Dua Petrus Tiga Dari Satu Kalau Mula Daripada Ayat Ayat Pertama Dia Sampai 18 Dia Berkisarkan Tentang Kedatangan Tuhan Setelah Dia Mengatakan Bahwa Kenapa Kita Harus Duh Sepada Supaya Kamu Jangan Terseret Kedalam Kesisatan Orang-orang Yang Telah Mengenal Hukum Tetapi Bertumbuh Dalam Hasil Khornea Dan Dalam Segera Pengenalan Akan Tuhan Juru Selamat Kita Yesus Kristus Kenapa Dia Mengambil Ayat Ini Untuk Divaikan Dengan Mencari Ketentraman Dalam Hubungan Keluarga Karena Semua Ini Berkisarkan Tentang Kehidupan Kita Menuju Kepada Perjan Sorba Dan Bagaimana Kita Mau Mencari Ketenangan Dalam Keluarga Yang Keluarga Keluarga Ada Banyak Masalah Bagaimana Kita Mencari Ketenangan Di Dalam Keluarga Kita Ataupun Keluarga Yang Penuh Dengan Masalah Tidak Sebut Itu Masalah Masalah Asal Sejak Masalah Itu Hal Perkara Ada Tak Masalah Bagaimana Dan Pelajaran Kita Sahabat Ini Adalah Dia Akan Mengupas Bagaimana Kita Boleh Mendapatkan Ketenangan Itu Bagaimana Kita Boleh Mencari Tuhan Walaupun Kita Ini Di Dalam Keluarga Ataupun Lahir Di Keluarga Yang Penuh Dengan Masalah Ataupun Kelengkabut Itu Sedang Tadi Habis Sampai Kesimpulan Terima Kasih Oke Terima Kasih Elder Rinson Hari ini Kita Akan Berbincang Tentang Lebih Dalam Hal Keluargaan Kita Akan Bincang Bagaimana Kita Harus Mencari Istirahat Tuhan Dalam Hal Keluarga Terutama Dalam Kehidupan Kita Dan Kita Pasti Tahu Yang Bukan Semua Keluarga Kita Ini Sempurna Ada Ada Seja Masalah Dan Sebagian Dari kita Diberkati Dengan Ibu Bapak Adik Beradik Dan Keluarga Lain Yang Memantulkan Kasih Tuhan Tapi Ramai Yang Terpaksa Menerima Keluarga Yang Jauh Daripada Sempurna Jadi Seringkali Hubungan Keluarga Itu Rumit Dan Menyakitkan Membuat Kita Gelisah Membuat Kita Terluka Dan Membuat Banyak Beban Emosi Sehingga Kita Juga Membebankan Orang Lain So Sebelum Kita Pergi Kepada Perjalan Sebetulnya Mungkin Ada Tambahan Daripada Elda Elda Lain Bagaimana Kita Mencari Istirahat Dalam Keluarga Yang Bermasalah Dalam Kehidupan Kita Ada Mau Tambah Ulasan Elda Hermon Mungkin Ada Mau Tambah Nanti Oke Baik Kita Bing Kepada Karyahan Itu Masalah Di Rumah Siap Ya Ini Nampak Kan Oke Masalah Di rumah Inilah Riwayat Keturunan Yaakub Yusuf Yusuf Tak Telah Berumur 13 Tahun Menjadi Muda Biasa Membelahkan Kambing Dombah Bersama Sama Dengan Saudara Saudaranya Anak Atak Bilah Ha Dan Jilpah Kedua Istri Ayahnya Dan Yusuf Nyampaikan Kepada Kepada Ayahnya Kabar Tentang Kejahatan Saudara Saudaranya Kita Melihat Sejarah Masalah Yang Berumula Daripada Keturunan Yaakub Yusuf Tahu Tentang Keluarga Yang Bermasalah Konflik Telah Menjadi Hal Biasa Dalam Keluarga Besarnya Dalam Beberapa Generasi Dia Bermula Sejak Dari Nenek Moyangnya Abraham Dan Sarah Ketika Sarah Menjadi Bahwa Dia Mandul Dia Meyakinkan Abraham Untuk Menghampiri Hambanya Hagar Dijadikan Istri Keduanya Dalam Kejadian 16 Sebaik Saja Hagar Hamil Konflik Dan Persaingan Antara Sarah Hagar Berumula Dan Berterusan Sehingga Akhirnya Hagar Dan Anaknya Diusir Membesar Dalam Suasana Sedemikian Ismail Dan Ishab Membuat Ketegangan Keluarga Mereka Sendiri Dan Setelah Itu Ishab Pula Memilih Untuk Memihak Kepada Memilih Untuk Memihak Kepada Ishab Dan Lebih Mengasih Ishab Terima Lebih Mengasih Yaakub Yaakub Menghabiskan Hidupnya Dengan Usaha Untuk Merekasih Dan Rasa Hormat Dari Ayahnya Dan Di Kemudian Hari Yaakub Ditipu Oleh Laban Ayah Mertuanya Untuk Mengalami Dua Adik Beradik Perempuan Lia Dan Rahil Yang Tidak Mempunyai Hubungan Yang Baik Dan Saling Saling Mempercayi Bersaing Melahirkan Anak Bagi Yaakub Komplik Bersaing Itu Begitu Teruk Sekali Sehingga Rahil Dan Rahil Memberikan Budak Perempuannya Bilha Kepada Yaakub Menjadi Istrinya Untuk Melahirkan Anak Anak Bagi Yaakub Lia Pula Memberikan Budak Perempuannya Zilfah Kepada Yaakub Dan Menjadi Istrinya Untuk Melahirkan Anak Anak Bagi Yaakub Di sini Kita boleh Lihat Persaingan Di antara Ibu-ibu Tersebut Jelas Sekali Dicentuhi Oleh Anak Anak Mereka Dan Kemudian Mereka Membesar Sikap Suka Memulakan Pergaduhan Dan Diteruskan Sekali Sekali Lagi Apabila Sikam Anak Amor Orang Hewi Raja Negeri Itu Melahirkan Dina Anak Perempuan Lia Dan Yaakub Dan Memperkosanya Saudara Laki Yusuf Yaitu Simon Dan Lewi Tidak Membunuh Sikam Hemor Dan Semua Laki-laki Di kota Dengan Pedang Dan Inilah Kita Lihat Cerita Mengenai Masalah Dalam Keluarga Yusuf Bermula Daripada Abraham Sehinggalah Kepada Yaakub Dan Kepada Yusuf So Kita Boleh Lihat Yusuf Keluarga Yusuf Merupakan Keluarga Yang Salah Contoh Keluarga Yang Bermasalah So Yusuf Tahu Tentang Keluarga Yang Bermasalah Ia Bermula Sejak Dari Nenek Moyang Nya Lagi Abraham Dan Sarah Seperti Yang Sebut Tadi So 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 Mengapa Abraham Isyaf Yaakub Dan Yusuf Ini Dikatakan Mereka Pahlawan Imam Tetapi Walaupun Begitu Keluarga Mereka Tidak Teratur Banyak Masalah Tapi Mereka Masih Dianggap Sebagai Keluarga Yang Pahlawan Iman Yang Memang Sangat Tahan Kepada Tuhan Tetapi Masalah Dalam Keluarga Mengapa Begitu Dan Bagaimana Membentuk Keluarga Yang Supaya Tidak Kacabilau Dan Tidak Pilih Kasih Dan Saya Tunjukkan Soalan Ini Kepada Cikgu Layla Sudah Cikgu Layla Kita Persilahkan Cikgu Layla Untuk Memberikan Pandangan Beliau Si Buka mic Cikgu Oh Oh Ya Kan Okey Selamat Pagi Selamat Hari Sabat Semua Okey Sebelum Itu Saya Minta Kepada Moderator Untuk Mengulang Balik Soalan Tadi Sebab Baru Saya Terkejar Kejar Mau Mula-mula Tadi Saya Pakai Laptop Tapi Oleh Kerana Lain Ada Masalah Saya Guna Hotspot Pun Dia Tidak Dapat Keluar Jadi Baru Tukar Balik Pagi Handphone Paksa Kita Tukar Balik Pagi Handphone Okey Minta maaf Okey Kita Sekarang Masuk Kepada Harihan Itu Masalah Di rumah Kita Melihat Keluarga Yusuf Adalah Salah Satu Contoh Keluarga Yang Bermasalah Berumula Daripada Nenek Moyang Dia Lagi Berumula Daripada Abraham Dan Sarah Dimana Kita Sudah Menyarap Tadi Cerita Bagaimana Abraham Lebih Memilik Kepada Orang Gajinya Untuk Mencari Jalan Lain Untuk Mendapatkan Anak Dan Sehinggalah Kepada Isyak Yaakub Dan Akhirnya Sampai Juga Kepada Keluarga Yusuf Dan Menunjukkan Bahwa Kesemua Mereka Ini Abraham Isyak Yaakub Dan Yusuf Mempunyai Banyak Masalah Dalam Keluarga Mereka Tetapi Mereka Masih Dianggap Sebagai Pahlawan Iman Walaupun Keluarga Mereka Banyak Masalah Dan Menunjukkan Contoh Keluarga Yang Bermasalah So Bagaimana Mengapa Ini Mengapa Mereka Masih Lagi Dianggap Pahlawan Iman Dan Bagaimana Caranya Supaya Kita Dapat Membentuk Keluarga Yang Tidak Aca Bilau Dan Tidak Bilik Kasih Seperti Yang Berlaku Kepada Keluarga Yusuf Dimana Yusuf Bapak Dia Lebih Menyayang Dia Daripada Adik Beradik Yang Lain So Harap Juga Boleh Sudah Oke Terima kasih Kepada Moderator Oke Seperti Yang Kita Tengok Hari Ini Hari Ini Kita Punya Sekolah Sabat Dia Berkaitan Dengan Masalah Dalam Keluarga Dan Berkisar Tentang Cerita Keluarga Bermula Dengan Keluarga Yusuf Keluarga Besar Yusuf Oke Jadi Berdasarkan Soalan Moderator Tadi Oke Mengapa Yaakub Itu Disenaraikan Lagi Keluarga Dia Itu Masih Disenaraikan Lagi Dalam Mahlawan Iman Oke Mereka Ini Walaupun Mereka Bergumul Dengan Masalah Dengan Masalah Keluarga Mereka Macam-macam Masalah Dalam Keluarga Mereka Namun Mereka Masih Terus Belajar Dan Sering Dengan Cara Yang Sukar Tentang Iman Kasih Dan Kepercayaan Kepada Tuhan Ketika Mereka Bergelut Dengan Isu-isu Yang ada Di dalam Keluarga Mereka Dan Bagaimana 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 Kita Membentuk Keluarga Yang Tidak Kacau Bilau Kalau Pada Pendapat Saya Berdasarkan Cerita Ini Kita Meminta Tuhan Untuk Menyertai Kita Keluarga Kita Dalam Setiap Pergumulan Setiap Masalah Yang ada Dalam Keluarga Kita Kita Sertakan Tuhan Kita Berdoa Kita Meminta Tuhan Untuk Memimpin Kita Dalam Setiap Masalah Yang Kita Hadapi Di dalam Keluarga Terima kasih Tuhan Mudah Terima kasih Cikgu Kita Sudah Mendengar Pandangan Dari Cikgu Tadi Kita Harus Menjadikan Tuhan Sebagai Pemimpin Kita Terutama Sekali Di dalam Keluarga Walaupun Kita Banyak Masalah Kita Harus Sentiasa Menjadikan Tuhan Sebagai Pemimpin Dalam Keluarga Kita Baik Mungkin Ada Tambahan Daripada Tenggota Lain Dan Tenggota Gerja Lain Kalau Ada Angkat Tangan Terima Terima Kasih Mbak Darita Saya Tertarik Dengan Persoalan Yang Ada Pada Screen Sebentar Tadi Yaitu Mengapa Abraham Isaac Yaakob Dan Yusuf Dikatakan Paklawan Iman Tapi Sebaliknya Keluarga Mereka Ini Kacau Bilau Saya Ingin Tambah Di Sini Keluarga Ataupun Masalah Berlaku Dan Nenek Moyang Lagi Seperti yang Kita Ketahui Si Abraham Adalah Bapak Yang Terpuji Bapak Segala Bangsa Dan Setia Kepada Tuhan Tetapi Apa Yang Telah Menyebabkan Keluarga Mereka Mula Mula Kacau Bilau Ialah Pada Saat Wujud Ketidakpercayaan Ataupun Ragu-ragu Kepada Tuhan Tuhan Nyatakan Bahwa Mereka Mendapatkan Anak Tapi Sarah Yang Sudah Lanjut Usia Sudah Tua Jadi Saya Rasa Itulah Sebab Yang Kuat Mengapa Mereka Rasa Ragu-ragu Tentang Apa Yang Tuhan Telah Katakan Kepada Mereka Sehingga Abraham Dia Istrikan Hagar Yaitu Amba Sarah Dan Hagar Memperanakan Ismail Yang Akhirnya Wujud Ketidak Senangan Dalam Hati Sarah Kepada Ismail Nah Disitu Ada Sudah Kita Nampak Kacau Bilau Dalam Keluarga Si Abraham Ishak Belah Dia Memperanakan Isao Dan Yaakub Dimana Isao Cenderung Ataupun Lebih Menyayangi Si Isao Ini Ishak Sangat Suka Makan Daging Seperti Yang Kita Tahu Jadi Dia Memberitahu Si Isao Supaya Pergi Memburu Buruan Yang Terbaik Dan Dia Akan Memberi Hak Kesulungan Itu Membekati Si Isao Nah Yaakub Ini Tidak Dipedulakan Betul Oleh Ayahnya Ini Dan Akhirnya Yaakub Ini Dia Menipu Dia Berdosta Untuk Mengambil Hak Kesulungan Itu Terlebih dahulu Akibatnya Keluarga Mereka Ini Menjadi Kacau Kacau Bilau Kacau Dan Yaakub Bermusuhan Nah Si Yaakub Pun Terpaksa Juga Melarikan Diri Sebab Takut Dibunuh Oleh Abangnya Jadi Disitu Kita Dapat Melihat Adanya Perpecahan Keluarga Berlanjutan Si Yusuf Yusuf Ini Sangat Dikasihi Oleh Yaakub Ayahnya Lebih Dari Abang-abangnya Kerana Itu Tinggung Rasa Iriahati Cemburu Abang-abangnya Sehingga Akhirnya Mereka Menjual Si Yusuf Ini Kepada Pedagang Hamba Amdi Akibat Dari Kasih Yang Berbelabagi Tidak Sama Rata Wujud Perpisahan Kesedihan Kepada Keluarga Si Yaakub Ini Terutama Ayakub Dia Merasa Sedih Sepanjang Kehidupannya Oleh Karena Kehilangan Anak Yang Dia Paling Kasihi Nah Patutnya Kita Jangan Ragu-ragu Pada Tuhan Kita Pada Zaman Ini Hidup Di Dunia Ini Tidak Ada Yang Sempurna Hubungan Keluarga Dunia Ini Jauh Lebih Rumit Menyakitkan Gelisah Terluka Jadi Pada Zaman Ini Kita Harus Tekun Dan Mengandalkan Tuhan Dalam Kehidupan Kita Alkitab Adalah Panduan Yang Paling Tepat Untuk Kita Mempelajari Permannya Dan Kita Memperkuatkan Lagi Iman Kasih Yesus Yang Tidak Pernah Berbelabagi Contoh Dia Yang Nyata Dia Mengorbankan Nyawanya Untuk Menebus Dosa-dosa Kita Semua Nah Dalam Kehidupan Kita Ini Terutama Dan Keluarga Kita Harus Meletakkan Tuhan Yang Terutama Dahulu Percaya Dan Takut Dan Serta Mengandalkan Kehidupan Sepenuhnya Kepada Tuhan Saya Percaya Dengan Adanya Sikap Ini Keluarga Kita Dapat Memberikan Kasih Yang Samarata Hati Yang Bersih Dan Sifat Yang Bersih Dari Iri hati Ataupun Jamburu Nah Pasti Keluarga Kita Menjadi Keluarga Yang Harmoni Dan Tidak Akan Wujud Berpecahan Itu Sejak Dari Terima Kasih Puan Pini Sudah Memberikan Penjelasan Yang Cukup Baik Ada Ada Teman Atau Ada Sedikit Oke Terima Kasih Kita Sudah Mending Cukup Jelas Masalah Dalam Keluarga Yusuf Dan Kita Sudah Mendingar Bagaimana Kita Harus Mengatasi Dan Mengelakkan Dari Perkara-perkara Yang Menjadikan Keluarga Kita Kacau Bilau Yaitu Bersandar Sepernyak Kepada Tuhan Dan Kita Sudah Mendingar Penjelasan Yang Tukup Baik Dari Cego Daila Dan Puan Penny Oke Alamak Tia Nampak Nampak Oke Soalan Seterusnya Sebelum Kita Pergi Kepada Tajuk Seterusnya Adakah Masalah Keluarga Kita Ini Boleh Mempengaruhi Setiap Pilihan Kita Setiap Pengaruh Setiap Keputusan Dalam Hidup Kita Contohnya Kalau Keluarga Kita Kacau Bilau Ada Sejak Pergaduhan Ada Sejak Apa Ini Cemburu Pilih Kasih Adakah Memberi Kesan Kepada Kita Punya Keputusan Ataupun Kita Punya Pilihan Dalam Kita Saya Tujuan Kepada Kita Punya Elder Lorenzen Adakah Masalah Dalam Keluarga Kita Boleh Mempengaruhi Setiap Pilihan Pilihan Yang Macam Mana Tujuan Pilihan Terutama Dalam Dari Segi Kerohanian Terutama Kerohanian Boleh Jadi Juga Banyak Mempengaruhi Pada Pilihan Pilihan Tetapi Ini Untuk Orang Yang Tidak Mengenal Tuhan Dia Sangat Mempengaruhi Masalah Masalah Itu Tapi Itu Buat Orang Yang Dia Belum Mengenali Tuhan Dia Tidak Ada Kepercayaan Ataupun Mungkin Ada Kepercayaan Tapi Bukan Tuhan Yang Kita Sembah Masalah Di Dalam Dunia Ini Terutama Sekarang Ini Yang Sampai Dia Mengambil Keputusan Untuk Sesuatu Keputusan Yang Dia Putuskan Hidup Dia Disitu Sudah Terus Peganggantung Diri Tetapi Buat Orang Orang Yang Mengenal Tuhan Saya Rasa Berpandukan Pada Sekolah Sahabat Dia Akan Dia Akan Mencari Tuhan Kalau Saya Kalau Saya Ada Masalah Orang Yang Apa Itu Sesuatu Yang Secari Pertama Ataupun Orang Yang Secari Pertama Adalah Orang Itu Kalau Orang Saya Ada Masalah Istri Saya Sebelum Saya Berjumpa Dengan Istri Saya Apabila Saya Berhadapan Dengan Masalah Itu Saya Akan Berdoa Jadi Maksudnya Kita Yang Mengenal Tuhan Ini Kita Akan Mencari Tuhan Tuhan Apabila Kita Sudah Berjumpa Dengan Tuhan Berdoa Dengan Tuhan Berdoa Ini Adalah Macam Kita Berjumpa Berdoa Pada Tuhan Macam Saya Berjumpa Dengan Tuhan Menderita Untuk Menyelesaikan Masalah Jadi Saya Berjumpa Dengan Tuhan Berdoa Dan Kita Akan Mendapat Satu Penyelesaian Yang Tuhan Akan Dari Seperti Dengan Yusuf Ketika Yusuf Dijual Oleh Saudara-saudara Dia Dijual Ketangan 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 Dan Hari Pertama Dia Menjaki Di Tanah Mesir Dia Tidak Dapat Bayangkan Macam Mana Kehidupan Dia Seterusnya Tetapi Dia Meletakkan Pilihan Dia Kepada Tuhan Dia Memilih Tuhan Dia Menentukan Dia Bersandar Kepada Tuhan Dan Lebih Kurang Dalam Tiga Tahun Atau Mungkin Lebih Dia Di Dua Tahun Dia Di Penjara Itu Yang Saya Ingat Dia Maksud Saya Begitu Lama Dia Di Masjir Dan Hari Pertama Dia Menjijak Di Sana Dia Tidak Dapat Bayangkan Apa Yang Akan Terjadi Dengan Dia Kan Sehingga Dia Menjadi Nombor Dua Firaun Dan Ketika Dia Hari Pertama Menjejaki Di Mesir Adakah Dia Tahu Rencana Itu Adakah Dia Tahu Yang Dia Menjadi Nomor Dua Dengan Teraun Tidak Kan Tetapi Itu Yang Men Itulah Yang Diberikan Tuhan Kepada Orang Orang Yang Meletakkan Kehidupan Dia Kepada Tuhan Dia Memilih Untuk Berjalan Dengan Tuhan Walaupun Apapun Keadaan Dia Memilih Untuk Berjalan Dengan Tuhan Gejaran Yang Sangat Besar Pasti Ada Yusuf Itu Telah Menjadi Gobernur Nombor Dua Dengan Firaun Pada Akhir Kehidupan Dia Di Hujung Cerita Ending Cerita Ini Dia Menjadi Gobernur Bahagian Makanan Seluruh Di Daerah Di Sekitar Itu Kering Kontang Dan Yusuf Mesir Yang ada Stok Makanan Waktu Itu Dan Keluarga Yusuf Sendiri Telah Ke Mesir Untuk Meminta Bantuan Makan Dan Orang Yang Memegang Kunci Gudang Gudang Itu Adalah Keluarga Darang Keluarga Darang Sendiri Yusuf Itulah Genjarakan Begitu Juga Dengan Kehidupan Kita Sebagai Manusia Yang Yang Saya Tidak Manusia Yang Lemah Tapi Kalau kita Bersendar Dengan Tuhan Pasti Tuhan Akan Jangan Kalau Dalam Pengalaman Kehidupan Saya Sendiri Banyak Masalah Yang Telah Diselesaikan Dari Tuhan Bukalah Masalah Yang Sangat Besar Tapi Apapun Masalah Yang Kita Hadapi Kita Bersandar Kepada Tuhan Tuhan Akan Pasti Bagi Penyelesaian Dia Walaupun Itu Satu Penantian Yang Penantian Satu Penyiksaan Pasti Ada Jalan Pasti Tuhan Akan Menepati Janji Dia Untuk Mengeluarkan Kita Daripada Masalah Itu Satu Hari Nanti Seperti Yusuf Dia Pernah Yusufkan Dipitnah Oleh Istri Potipar Dan Dia Di Penjara Dan Dia Dia Telah Menafsir Satu Mimpi Lepas Itu Dia Minta Tolong Dengan Penjaga Makanan Dan Minum Itu Untuk Memberitahu Yang Dia Minta Tolong Untuk Keluar Dari Penjara Itu Berapa Lama Bukan Dua Tiga Hari Dua Tahun Baru Dia Diingat Kembali Oleh Penjaga Makanan Dan Minuman Raja Tentang Menafsir Satu Mimpi Lagi Dan Baru Dia Terkeluar Dari Penjara Tengok Tengok Dia Punya Perjalanan Sangat Lama Dua Tahun Tuhan Itu Mengatur Kehidupan Tuhan Itu Mengatur Segala Segala Macam Yang Kita Hadapi Jadi Berbalik Kepada Soalan Tadi Maksudnya So So Soalan Tadi Kalau Kita Bersandar Kepada Tuhan Segala Pengaruh Pengaruh Ataupun Masalah Masalah Itu Tidak Akan Mempengaruhi Malahan Dia Lebih Mempengaruhi Kita Untuk Lebih Kuat Lebih Rapat Dengan Tuhan Kalau Terima 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 Kasih Terima Terima Sudah Memberikan Penerangan Oke Baik Mungkin Menderator Lain Panel Panel Lain Mungkin Ada Ada Tambahan Untuk Kursulan Ini Mungkin Tidak 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 Oke Saya Tambah Sedikit Di Dalam Soalan Ini Adakah Masalah Dalam Keluarga Kita Boleh Mempengaruhi Setiap Pilihan Kita Saya Ambil Yang Pengalaman Saya Sendiri Berdasarkan Ini Kita Punya Cerita Alkitab Cerita Sekolah Sabat Kita Pada Hari Ini Saya Bukan Saya Tidak Dilahirkan Di Dalam Keluarga Adventis Jadi Salah Satu Keputusan Yang Paling Besar Yang Saya Perlu Buat Pada Tahun 2005 Ialah Dibaptis Dalam Adventis Saya Ada Saya Ada Ikut PKR Yang Dibuat Di PMC Pada Masa Itu Pada 2005 Saya Rasa Saya Ingat Jadi Saya Belajar Masa Hasben Saya Dia Suruh Saya Ikut Itu Kelas Alkitab Tapi Dia Tidak Nyatakan Masa Itu Kau Harus Dibaptis Dia Bilang Sebab Saya Dari Keluarga Roman Katolik Ibu Mamat Saya Dari Roman Katolik Dia Tidak Dia Tidak Paksakan Begitu Jadi Saya Punya Masalah Masa Itu Ialah Apabila Mama saya Dia Tanya Tapi Dalam Bahasa Dusun Dia Bilang Masyakasih Melayu Dia Bilang Adakah Kau Rasa Keputusan Kau Ini Kau Sudah Nikad Dia Bilang Kau Sudah Nikad Dengan Keputusan Kau Ini Ataupun Kau Masih Boleh Pikir Lagi Dia Bilang Masa Apabila Saya Katakan Yang Saya Mau Dibaptis Di Sana Di Dalam Adventis Dan Saya Minta Dia Datang Untuk Melihat Saya Dalam Pembaptisan Itu Jadi Dia Tanya Saya Begitu Jadi Tiba-tiba Saya Terpikir Betul Sudahkah Keputusan Saya Ini Jadi Selepas Belajar Di dalam KKR Itu Saya Belajar Lepas Itu Saya Kena Buat Satu Keputusan Yang Besar Untuk Dibaptis Oke Jadi Masa Itu Yang Mengajar Itu Saya Tidak Ingat Sudah Nama Dia Tapi Muka Dia Saya Ingat Ada Saya Tanya Dia Adakah Keputusan Ini Adakah Keputusan Saya Ini Inilah Yang Terbaik Saya Bilangkan Lepas Itu Dia Jawab Macam Ini Sejak Keputusan Itu Dalam Tangan Kau Sendiri Dibilang Keputusan Itu Dalam Tangan Kau Sendiri Kau Sendiri Yang Kena Putuskan Sama Ada Kau Dibaptis Atau Tidak Kau Sendiri Yang Kena Buat Keputusan Dia Bilang Oke Jadi Akhirnya Saya 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 Berdoa Saya Minta Petunjuk Daripada Tuhan Dan Akhirnya Selepas Selasai KKR Itu Saya Buat Keputusan Dengan Saya Minta Untuk Dibaptis Saya Minta Untuk Dibaptis Dan Walaupun Mamak Saya Tidak Datang Pada Masa Itu Untuk Lihat Saya Dibaptis Tetapi Adik Bongsu Saya Ada Datang Untuk Memberikan Sokongan Jadi Keputusan Itu Sebenarnya Dari Diri Kita Sendiri Dari Diri Kita Sendiri Kita Yang Buat Keputusan Kita Yang Menentukan Keputusan Kita Dengan Melibatkan Tuhan Di dalam Setiap Keputusan Yang Kita Buat Terima Kasih Terima Kasih Cikgu Baiklah Artinya Dalam Keadaan Keluarga Ini Tidak Pengaruhi Keputusan Kita Sudah Mendingar Penderangan Mungkin Ada Tambahan Lain Lagi Cikgu Selitin Ya Ada Daitu Di sini Minta Pandangan Dia Sekali Bawa Kanak Jok Ada Tung Oke Senang Hari Sabar Senang Koso Abun Bada Tidak Senang Rangoi Cip Rangoi Oke Adakah Masalah Dalam Keluarga Kita Boleh Mempengaruhi Setiap Pilihan Kita Oke Namanku Cerita Tantanya Cerita Di Abraham Sendiri Elan Nanti Abraham Dia Mempunyai Keraguan Dan Kesan Dari Keraguan Itu Dia Mendengar Istri Dia Itu Masalah Yang Pertama Sepatutnya Dia Mendengar Kata Tuhan Dari Mendengar Istri Dia Nanti Kesan Jangan Panjang Ini Keluarga Istri Keluarga Palestina Ini Kesan Paling Boleh Dikatakan Kesilapan Besar Di Abraham Itu Kalau Saya Melihat Kesan Jangan Panjang Oke Keluarga Di Isak Isak Lebih Lisih Atau Senangan Di Isak Sebab Apa Nggak Suka Daging Tapi Pada Masa Yang Sama Itu Ibu Pula Suka Si Yaakub Jadi Seolah Ada Ada Masalah Di Dalam Keluarga Kenapa Diorang Tidak Sayang Itu Anak Samarata Jadi Apabila Wujudnya Hubungan Yang Tidak Kasih Sayang Yang Tidak Seimbang Menyebabkan Hubungan Di Dalam Keluarga Itu Menjadi Hancur Sama Juga Keadaan Dengan Masalah Keluarga Si Yaakub Sendiri Karena Dia Tidak Memberi Layangan Yang Samarata Kepada Anak Anak Dia Menyebabkan Yusuf Dibenci Jadi Hubungan Dia Dengan Keluarga Dia Masih Baik Itu Keadaan Dia Sebab Diorang Ada Hubungan Ibu Bapak Dia Telah Memberikan Kasih Sayang Yang Samarata Kepada Anak Anak Dia Bukan Begitu Kacik Laila Jadi Disebabkan Ibu Bapak Cik Laila Ini Dia Memberi Kasih Sayang Yang Samarata Sama Ada Si Laila Adventis Dan Juga Family Non Adventis Tetapi Dia Masih Sayang Samarata Jadi Pada Masa Sekarang Diorang Masih Satu Family Yang Boleh Dilihat Sebagai Family Yang Begitu Baik Jadi Ingat Di Dalam Family Kita Jangan Kita Cuba Bedakan Anak Anak Kita Sayang Anak Kita Samarata Jangan Sebab Anak Kita Satu Pamalas Anak Kita Satu Pandai Maka Anak Yang Lebih Rajin Lebih Pandai Itu Kita Sayang Sayangkan Jadi Kita Samakan Kita Cari Pendekatan Yang Lebih Rasional Supaya Kita Akan Mencapai Satu Mekanisme Di dalam Hubungan Kekeluargaan Yang Luar Biasa Jadi Itu Pandangan Saya Tentang Sepatutnya Kita Ada Hubungan Yang Baik Dengan Family Supaya Tidak Akan Rosak Oke Terima kasih Sudah Sudah Mempervalusi Persoalan Tadi Dalam Keluarga Kita Tidak Boleh Pilih Kasih Mesti Sama Rata Yang Tidak Buat Kerja Yang Buat Kerja Sama Sayang Oke Kalau Tidak Ada Kalau Ada Ahli Yang Mau Tambah Boleh Tambah Seja Buka Buka Maik Ketangankah Ada LD Mark Sini Halo L L Jep Dengar Ah Segerman Oke 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 Siapa Ada 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 Gulinggo Atau Suara Tidak Oke 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 Sebab Di gambar Ini saya pakai Laptop Siapa Suara Ini Guna Handphone Oke Oke Sangat seronok Pelajaran Ini sebenarnya Pada hari ini Pada sabat ini Saya Saya Mengikuti Pertama Cik Gulela Sebenarnya Dan Ketika Pertama Kali Pihak Gereja Beri dia Keluang Kutbah Tajuk Kutbah Yang pertama Di dalam Gereja Yalah From Zero To Hero Oh Jadi itulah Itulah Kutbah dia 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 Sebab Pertama Kali Saya pegang Alkitab Katanya Sejak Saya masuk Dalam Edben Sebelum Ini Saya pernah Pegang Alkitab Katanya Itu yang Saya masih ingat Itu apa Dia Pertama Pada waktu itu Oke Saya Sendiri Juga Kami Ada Nama Adik Beradik Dan Seorang Sudah Meninggal Dan Dalam Kologa Kami Ini Ada Juga Yang Agama Yang Adventis Yang Bukan Adventis Ibu Bapak Saya Sendiri Pada Sebelum Ini Pun Tidak Pernah Pertama Gereja Hanya Dia Pesan Dengan Saya Saja Pada Waktu Itu Kamu Sebagai Anak Sulung Katanya Kamu Bawa Adik-adik Kamu Ikut Kamu Itu Caparan Saya Dan Yang Saya Tidak Beli Lupakan Sampai Sekarang Ini Bagaimana Saya Sendiri Mengurus Baptisan Bapak Saya Dan Disitulah Saya Merasakan Yang Saya Beritahu Pastor Pada Waktu Pastor Albert Pastor Saya Mau Urus Bapak Saya Sendiri Oke Kau Urus Bapak Kalau Dia Bilang Jadi Sebenarnya Keputusan Walaupun Ada Tidak Ada Kesemahan Dalam Perloga Itu Sebenarnya Dari Kita Mempenguruhi Apa-apa Yang penting Kita Kuat Yang Masalahnya Sekarang Ini Bagaimana Kita Menghadapi Keadaan Itu Kalau Kita Tidak Kuat Itu Persoalan Sekarang Terima kasih Terima kasih Tadi Ada Timbul Persoalan Bagaimana Kita Menghadapi Masalah Itu Jika Kita Tidak Kuat Tadi Persoalan Yang Tidak Dan Dia Juga Memberikan Pandangan Beliau Tentang Pengaruh Dalam Keluarga Tapi Itu Tidak Memberikan Tidak Mempenguruhi Kita Keputusan Jika Kita Kuat Tapi Bagaimana Kalau Kita Tidak Kuat Bagaimana Kita Menghadapi Hal Seperti Ini Saya Harap Saya punya Soalan Gak Mlah Tadi Puan Penny Mungkin Ada Teman Terima Kasih Menderita Ramai Temuti Perbincangan Itu Sejak Dusun Cepat Oke Saya pun Sendiri Lahir Daripada Keluarga Adventis Sebenarnya Ibu Bapak Saya Tertama Deddy Saya Memang Lahir Dari Keluarga Adventis Mami Saya Roman Katolik Dan Sebenarnya Kalau Dalam Pamatan Saya Kami Tidaklah Bertumbuh Baik Dalam Hubungan Ataupun Agama Adventis Ini Dimana Dahulu Dadisha Adalah Seorang Bomba Dan Dia Tidak Ada Bilang Pantang Lengk Bapak Di Lengk Kerja Kadang Kadang Aku Sendakan Di Tekor Aku Di Setiap Sabat Haruh Tujung Minggu Kalau Permainan Ini Jadi dalam kehidupan saya sehingga saya akhirnya bersekolah di SAS Di sana lah saya mula untuk lebih mempelajari Walaupun tidak lah seperti kamu semua yang tahu banyak Tapi saya bersyukur karena pilihan yang saya ambil itu Saya sampai ke tahap ini Yang mana saya mempunyai keluarga yang baik, bahagia Walaupun kami bersederhana sejak hidup Apa yang pasti, kita utamakan Tuhan dalam kehidupan kita Itu yang nomor satu yang perlu kita lakukan dahulu kan Tuhan Dan baru kita boleh mencari damai dalam keluarga kita Kita terapkan kehidupan ataupun sifat Tuhan itu dalam kehidupan kita Kita mencintai Tuhan, kita percaya Takut akan dia dan mengandalkan dia dalam kehidupan kita Saya percaya kehidupan keluarga kita pasti harmoni Kita mempunyai kehidupan ataupun hubungan yang baik Penuh dengan kasih Tuhan itu yang paling penting Supaya kita dapat mencari damai sejahtera dalam keluarga kita Saya rasa pilihan-pilihan yang kita ambil itu Adalah atas pilihan yang terbaik Jika kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita Walaupun kita mempunyai masalah dalam keluarga kita Itu saja medara kita, thank you Oke, terima kasih Puan Penny Ya, kita sudah cukup jelas tentang penerangan tadi Jadi Jawabannya memang tidak akan mengaruhi pilihan kita Jika kita kuat dalam iman kita Jadi kita akan, jika tidak ada lagi tambahan lain Daripada panel-panel ataupun anggota lain Kita teruskan pelajaran kita Pada hari Senin Memilih haluan yang baru Ketika dia berusia 17 tahun Yusuf Bermudu 17 tahun Saudara-saudaranya menjualnya sebagai hamba Tadi berani Yusuf menjual dia sebagai hamba Kemudian Yusuf membawa Bersama kesakitan Perhubungan yang rumit Dan kekhawatiran Sementara dia Dalam perjalanan ke Mesir Seperti yang Sebut tadi Dimana dia akan dijual Sebagai seorang hamba Dan ini bukanlah satu perjalanan yang Menenangkan Karena dia berusia keras Menahan air matanya Dan dia Kita tahu Dia tidak tahu dia kemana Dan dia Dia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya Namun Dia mengingat pelajaran yang Dia pelajari dari keluarganya Tentang mempercayai Tuhan Dia tidak putus asa Dan dia memutuskan untuk Sepenuhnya mempercayai Tuhan Dan melakukan kehendaknya Baik Dan persoalannya disini Bagaimana Mengapakah penting Kita harus memilih Setiap hari Kita mengabdikan diri kita Kepada Tuhan Soalnya ini saya tujukan Kepada Pener Puan Penny Untuk Memberikan Idea untuk inilah Mengapakah Penting kita harus memilih Setiap hari Mengabdikan diri kita Kepada Tuhan Oh Penting Mengabdikan diri kita Mungkin ada yang Saya boleh nyatakan Sedikit saja Pertama Kita Kalau kita mengabdikan diri kita Kepada Tuhan Kita akan sentiasa Teguh Berjalan Bersama-sama dengan dia Kita tidak akan mudah jatuh Nenenen Pemimpinan persoalan yang terjadi Pada zaman ini terutama Yang sangat mencabar ini Kita Penting Untuk mengabdikan Diri kita kepada Tuhan Supaya kita tidak jatuh Dalam godaan Tapi Saya rasa Irina Mungkin ada tembahan yang lain Oke Kebenda lain mungkin ada Oke Lirina sudah buka mic Teruskan Apa pentingnya Kita mengabdikan diri Kepada Tuhan Setiap hari Itu sangat penting Kalau pindik Jawabannya itu sangat penting Yang kita sudah mengenali Tuhan Karena Setiap Setiap saat dalam kehidupan Kita ini bergantung Kepada Tuhan Sebenarnya Tidak sendarkan Kepada Tuhan Peguluan Pekinari Yang anda gelukan Ini Tips Bagaimana kita Mengandalkan Tuhan Adalah Satu Bangun pagi Sebelum Kau melakukan Apa-apa Berdoa dahulu Kepaliti kehidupan Sebenarnya Orang-orang ini Adalah Bangun Apa yang dicari Menghaur Boleh Telepon Tangan Boleh Telepon Dulu Boleh Sumpay Dulu Jadi Telepon itu Lebih penting Daripada Tuhan Kenapa Kita Berdoa dahulu Baru Kalau dalam keluarga saya Sekarang ini Istri saya Sangat menekankan Wasip Bersama Itu Dia tidak suka Itu Beberapa Lama Kami bersama Kami Mikor Hange Amuk Nia Sanangan Apakah Wasip Sembilinya Wasip Dulu Baru Mulakan Kerja Semua Kalau Kena Keposian Keluarga Semua pun Faham Macam mana Kehidupan Berkeluarga Ini Dengan Anak Kecil Dengan Karenanya Semua Itu Susah Kita Mengatur Itu Sebenarnya Tetapi Kita Harus Berusaha Dia selalu Berusaha Untuk Membawa Kami Dapat Wasip Bersama Sama Dan Sebelum Itu Itulah Dia tekankan Kita Kita Mesti Ada Berdoa Peribadi Dengan Tuhan Dan Itulah Yang Setiap Hari Boleh Dia Salah Satu Daripada Menguatkan Kita Kenapa Harus Kenapa Kita Harus Bersandar Kepada Tuhan Atau Mengabdihkan Diri Kepada Tuhan Karena Setiap Hari Ini Kita Akan Berjalan Kemana Sahaja Dan Kita Tidak Tahu Kalau Lagi Musim Sekarang Ajal Kita Dimana Berdoa Ini Kita Berdoa Ini Tidak Semestinya Bahaya Di hadapan Itu Akan Hilang Tetapi Kita Boleh Melalui Dia Kita Akan Kuat Untuk Melalui Dia Karena Kita Sudah Memanggil Tuhan Untuk Menyertai Kita Menjaga Kita Karena Dia Telah Berjanji Tuhan Telah Berjanji Apabila Kita Memanggil Dia Dan Dia Akan Menyertai Kan Saya Akan Menyertai Kamu Itu Adalah Janji Dia Dan Pasti Kalau Tuhan Sudah Berjanji Tidak Pernah Dia Akan Menarik Balik Janji Dia Tidak Ada Dalam Alkitab Yang Saya Pelajari Yang Saya Tahu Apabila Tuhan Berjanji Tapi Dia Tarik Balik Itu Janji Dia Tidak Ada Contoh Dengan Abraham Dia Berjanji Kepada Abraham Dia Akan Beri Mereka Keturunan Walaupun Kedua Mereka Ini Abraham Dan Istri Dia Sudah Lanjut Usia Sudah Lanjut Umur Tetapi Tuhan Berjanji Akan Memberikan Mereka Keturunan Dia Tepati Itu Walaupun Abraham Dengan Sarah Si Sarah Mencari Jalan Dia Tidak Sabar Menantikan Janji Tuhan Dia Mencari Penyelesaian Sendiri Untuk Keturunan Dia Tapi Itulah Yang Poin Diring Tuhan Itu Senantiasa Menepati Janji Dia Untuk Melindungi Kita Setiap Hari Apabila Kita Mengabdihkan Diri Kepada Dia Bersandar Sepenuhnya Serahkan Segalanya Kepada Dia Segala Galanya Terima 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 Mungkin Ada Pandangan Daripada Tigo Selit Terima 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 Sudah Terima Di Dalam Tuhan Terima Tentak nampak dirim Olimis kan Olimis metis Dipati pardi Pokoknya main-main Kelumisan Tuh alam Bata Tuh pegawai-pegawai Kerajaan Tila Mesir Memilik Disaut Kelumis Jadi Koba sana Nampak Boros Tinggal Itu nampak Tenggondong Alak Dikamend Material Hanya istilah Gold digger Bahasa Guna Tenggondong Tampak Khamu Gold digger Materialistik Tenggok Materialistik Salah satu Lepengkala Tenggondong Contoh Nampak Adam sendiri Sebab Menangakan Isya Allah Isya Disaw Ya Disya Pengakan Jadi Salah satu Umpan Memerosuah 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 Selain Selain Itu Jadi Bayang Tenggondong Abantang Teman-teman Jadi Yang ini Sebab Tenggondong Komitmen Bersama Tuhan Kementerian D Bea É Tenggondong Tenggondong ni Tenggondong 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 Oh Karena mati elan Dua-dua Karena mati gaya Kaya lewala Indi Allah Jadi Itu Itu Ketinggalan Aku Bersebut Tau Kini Rahingan Itu Berdasarkan Kasadu Jadi Jadi Ini Ini Sejap Oke Masiko Kita Kita Harus Hmm Bersiap-sedia Seperti yang Eloran Sebutkan tadi Kita harus Mendirikan diri kita Kepada Tuhan Berdoa selalu Dan Berusaha Mendirikan diri Kepada Tuhan Supaya Kata Cikgu Tadi Supaya Kita Tidak akan Jatuh Dalam dosa Oke Saya lampak Ada Katangan Dari Cikgu Hermon Teruskan Cikgu Hermon Oke Oke Saya ada Pertanyaan Disinilah Berdasarkan Pendapat-pendapat Tadi Pertanyaan saya Begini Apakah Cabaran Utama Kita Di antara Dua Situasi Ini Mana yang Lebih mudah Kita Kendalikan Wosip Wosip Keluarga Semada Anak Masih Kecil Ataupun Yang Sudah Dewasa Itu Pertanyaan saya Oke Terima kasih Cikgu Selatan Oke Ada tambahan Soalan Disini Saya ulang Soalan Apakah Cabaran Utama Pertama Dalam Wosip Untuk Samada Kita Utamakan Dalam Yang Masih Kecil Ataupun Yang Bewas Sampai Gitu Cikgu Sampai Anak 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 Masih Kecil Lagi Ataupun Yang Suhuran Besar Besar Oke Harap Semua Sudah Dengar Persepanan Oke Jadi Sudah Buka Mic Teruskan Cabaran Utama Ikut Pengalaman Setiap Setiap Kita Pengalaman Cabaran Utama Saya Terus Serang Anak Anak Saya Di Sebelah Di Sebelah Di Di Cabaran Utama Untuk Muka Wasip Adalah Saya Sendiri Lambat Bangun Oke Saya Mengaku Ini Sebab Saya Orang Lemah Semua Yang Lambat Bangun Dan Apabila Sampai Masanya Untuk Ada Yang Pergi Kerja Tidak Ada Masa Sudah Eh Nah Ada Masanya Yang Kalau Anak Pemeroro Kerajaan Yang Lain Dapat Berkumpul Ini Cabaran Utama Itu Masa Yang Kita Ambil Itu Untuk Untuk Berkumpul Untuk Wasip Bersama Itu Kadang Kadang Cabaran Cabaran Dia Itu Yang Bangun Yang Sudah Mau Jalan Pergi Kerja Yang Lain Macam Macam Masalah Masalah Dan Untuk Ditang Kayo Ditang Anak Kadang Kadang Mereka Kalau Kita Menggunakan Bahan Perundungan Pagi Itu Hanya Untuk Orang Dewasa Yang Kanak Anak Itu Sambil Mengajar Keluarga Keluarga Kami Sambil Mengajar Untuk Cara Berdoa Lipat Tangan Duduk Diam Diam Itu Yang Mereka Ini Ini Yang Kecil Kecil Ini Bukan Dapat Duduk Lima Minit Pun Minta Minta Dia Cari Cari Sudah Mainan Kalau Lagi Ada Mainan Barang Mainan Baru Itu 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 Itulah Cabaran Kalau Kalau Saya Yang Susah Mau Bawa Bersama Sama Kerana Oh Yang Ada Masalah Yang Lambat Terima 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 Pergi Ke Sana Sebelah Bokilong Saya Cari Si Elda Pandung Ada Sini Pandung Boleh Bagi Idea Habis Boleh 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 Macam ada Ribut Ribut Masih Ada Kipas Ya Ya Si Elda Ependinik Perahu Ini Tahu Dibunan Ini Dari Pulau Kali Pulau Gaya Boleh Sudah Oke Mantap Sudah Jelasan Terima Lagi Lagi Ya Saya Dari Paham Terima Puan Terima Tuan Lagi Lain Bagus Kita Pertama Inilah Dia Taman Dia pakai e-phone kali ini Mungkin dia pakai e-phone cabut Itu e-phone dia Oke Oke Puan Pini Oke Persoalan tadi kan Apakah cabaran utama Dalam worship kan Oke Kalau kita ambil itu pepatah Melayu Dia bilang meluntur bulu Biarlah dari rebungnya Kalau itu rebung sudah tua Susah Namun kita kasih luntur itu Begitulah kita mendidik anak Muda dari kecil Seperti kata si Solomon Didika orang muda Menurut jalan yang patut baginya Maka pada masa tua Walaupun ia tidak akan menyimpang Daripada jalan itu Orang tua harus Mengabdikan diri mereka Untuk memberi didikan disiplin Berani Kepada anak-anak mereka Kita boleh nampak Lihat dalam Amsal 22 ayat 15 Jadi itu setiap dari saya Kembali Terima kasih Puan Pini Kita harus mendidik mereka Sejak dari kecil Dan mungkin Hilda Pandung mungkin Sudah bersedia kali Bolehkah Bolehkah Teruskan Teruskan Kalau Puan Eh kalau ada Pandung sudah bersedia Boleh Teruskan Kalau tidak Kita minta penangan Daripada Bapun lah Owen Bapun lah Owen Boleh saya Sikit Oke Boleh dengar Sampai suara Oke Ini 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 Saya punya Apa yang Saya sudah Belajar Apa yang saya dapat Melalui Sekolah Sahabat kita Sepanjang Minggu ini Saya suka Untuk ambil Cerita Mengenai Satu tokus Saja Yaitu Yusuf Oke mungkin Ini Saya punya Perbahasan Ataupun pendapat ini Tidak ada Kaitan dengan soalan-soalan yang sudah Diberikan Tapi Saya suka cerita Mengenai Si Yusuf Di akhir cerita dia Kalau kita lihat Dia ini Dia mengalami Penderitaan hidup Selama 13 tahun Tapi bukan Sebab Salah dia Tapi Disebabkan Angkara Abang-abang Disebabkan Kecumburuan Iri hati Abang-abang dia Kepada dia Dan mereka Membiarkan Yusuf ini Menderita Tetapi Di akhir Cerita si Yusuf Adakah dia Terus membenci Keluarga dia Adakah dia Terus membenci Abang-abang dia Kalau kita lihat Cerita dia kan Si Yusuf ini Dia katakan Bila abang-abang dia Datang sama dia Di Mesir Ketika dia sudah jadi Gubernur Dia bilang Kamu tidak Merekakan yang jahat Kepada saya Tapi ini semua Adalah rencana Tuhan Nah inilah dia katakan Kepada abang-abang dia Maksud dia disana adalah Dia tidak salahkan Abang-abang dia Dia tidak Menyimpan dendam Kepada abang-abang dia Dan saya coba Letakkan diri saya Di tempat si Yusuf Kenapa Dia berbuat demikian Dia boleh saya Dia ada puasa Pada waktu itu Dia mempunyai Kedudukan yang tinggi Tapi dia tidak Balas balik Apa yang abang-abang dia buat Kenapa? Sebab Dia mempentingkan Hubungan kekeluargaan Daripada Puasa yang dia ada Daripada Apa yang dia ada Pada waktu itu Dan Saya percaya dia Dia mempentingkan Hubungan Yang baik Dan dia mau Memperbaiki Hubungan Dia dengan Abang-abang dia Kembali Keluarga dia kembali Dan bagi saya Dia sangat Mementingkan Ketentraman Ataupun dia sangat Mementingkan Kedamaian Kembali Di antara dia Dan abang-abang dia Keluarga dia Pada waktu itu So ini yang kita boleh Bagi saya Ini yang kita boleh Ambil contoh Dalam kehidupan Keluarga kita Dengan Anak kita Mungkin dengan Adi-beradik kita Dengan siapapun Ahli keluarga kita Saling menerima Dan saling Memaafkan Itu adalah Satu Cara Untuk kita Menghasilkan Ataupun Memperoleh Kedamaian Dalam Keluarga kita Kalau kita tidak ada Sifat Kalau kita tidak ada Sikap seperti itu Mustahil untuk kita Mempunyai Keluarga yang harmoni Yang damai Dalam hubungan Ke keluargaan kita So ini Inilah yang saya dapat Daripada cerita Yusuf Dalam sekolah sabat kita Sepanjang Minggu ini So terima kasih Moderata Oke terima kasih Saudara Owen Sudah memberikan Tambahan Idea tambahan Dalam Tujuk pelajaran kita Hari ini Yusuf Lebih Mementingkan Hubungan yang baik Antara keluarga dia Dan Dia sudah memberikan Kita satu Apa nih Penderangan Bagaimana kita juga Harus menurut Seperti Yusuf Mementingkan Hubungan Yang baik Walaupun Banyak masalah Dalam keluarga kita Maupun Bapak Adi beradik Dan sebagainya Baik Ada angkat tangan Sudah Daripada Cek Lenny Teruskan Lenny Habis sabat Semua Habis sabat Tinggal Saya mau jawab Soalan yang Mengapakah penting Kita harus memilih Setiap hari Mengabadikan diri kita Kepada Tuhan Atau apa Maksud Siapa itu Tuhan Baru kita boleh Jawab Ini soalan So Pendapat saya Personal opinion Saya Mengabdikan Mengabdikan ini Maksudnya kita Kena menyerahkan diri kita Kepada Tuhan So Siapa itu Tuhan Penting Kenapa kita Mengasih serah diri kita Kepada Tuhan So Kita kena tahu Siapa itu Tuhan Tuhan itu adalah Yang berkuasa Tuhan itu adalah Kasih Tuhan itu Mahadil Tuhan itu pengharapan Dia punya persoalan sini Sebenarnya Kenapa tidak Kita kena Banyak diri kita sendiri Kenapa kita tidak Perlu Kenapa kita tidak Mengabdikan diri Kita kepada Tuhan Itu persoalan dia sebenarnya Dia punya point And then Apa cara kita untuk Mengabdikan diri kita Kepada Tuhan Kita kena kanya diri Diri kita sendiri Thank you Kita harus serahkan Kepada Tuhan Kita harus Paham Apa Kemohon Tuhan Kepada kita Baik Ada Pandi Pandi teruskan Ya Terima kasih Apakah jelas Saya punya suara Cukup jelas 59 Oke Kubus 1 ayat 5 Saya suka Kongsikan kita Satu Sebenarnya dalam petikan Kita punya Sekolah sahabat juga Jadi Saya secara Rangkumannya Disinilah Disana mengatakan Kita boleh bersyukur Karena kita Tidak dibiarkan Bertempur Dengan peperangan Itu sendirian Oke Firman Tuhan Menetapkan Prinsip-prinsip Untuk hubungan Hubungan-hubungan Kitalah Sama ada Dengan sesiapapun Jadi Janjinya Untuk memberi kita Kebijaksanaan Di dalam Apa juga Kita punya Apa Keputusan Ataupun Tindakan Di dalam Hubungan-hubungan Itu Oke Yang mencakupi Hubungan-perhubungan Kita sama Yesus Seperti Dia Menyertai Yusuf Ya Dan Dia berjanji Akan bersama Dengan kita Pada saat kita Menghadapi Kerumitan So Kita harus Lebih Berpegang Teguh Pada Tuhan Ketika hubungan kita Dengan orang lain Menjadi Rumit Jadi Secara Amnya Yalah Saya Cuma dapat Menyokong Kepada Pembahas-pembahas Yang mana Apapun Perkara dalam Hidup kita ini Secara Pribadi Secara Keluarga Dan Secara Komuniti Apapun itu Kita harus Berbalik kepada Hubungan kita Dengan Tuhan Jadi Itu saja Yang saya Boleh kongsikan Terima kasih Oke Terima kasih Pandi Sudah Berikan kita Pandangan Oke Baik Pasta Silahkan Pasta Terima kasih Moderator Saya Jeff Mengenai Soalan Yang Ada di Slide Terima kasih Juga Kepada Semua Panel Dan juga Yang memberikan Pandangan Pada Lenny Juga Sangat Saya juga ingin Menambah apa yang Si Lenny Katakan tadi Bahwa key point Yang ada di sana adalah Mengabdikan diri Kalau kita Ambil daripada Cerita dari Si Yusuf Terutama di hari Senin ini Kita tahu bahwa Pada saat ini Dia sedang dibeli oleh Orang-orang Midian Eh Midian gitu Saya Dan yang Sebenarnya Orang-orang Midian ini Sepupu Juga Sama si Yusuf Sebenarnya Kalau Lihat dari Keterunan Keterunan Dorang Mengabdikan diri Ini Diambil Kata ini Daripada Perkataan Hamba Dimana Hamba Pada saat Dahulu Ini pelajaran Di Rabu Sebenarnya Hidup dan mati Seorang hamba itu Ada di Tuhan Tangan dia Jadi Apa saja Yang Tuhan Dia akan buat Yaitu Hamba Terpaksalah Dia mengikuti Kemahuannya Tuhan Jadi Mengapa penting Kita harus memilih Setiap hari Mengabdikan Bagi saya Mengabdikan ini Tidak hanya Berbicara tentang Tubuh Fizikal kita Mungkin Fizikal kita Kita sudah Abdikan itu Kepada Tuhan Kita di Saya disini Seperti Yusuf Dia memang Mengabdikan tubuh Dia Fizikal dia Kepada Potifar Kepada Firaun Tapi Dia tidak Mengabdikan Jiwa dia Sepenuhnya Kepada Dia punya Majikan Oleh sebab itu Penting Bagi kita Mengabdikan Diri kita Dalam arti Kata lain Kita menjadi Hamba Kepada Tuhan Hamba Yang bukanlah Kita takut Kepada dia Tetapi Lebih kepada Hamba Di mana Kita mahu Menuruti Perintah dia Baik Fizikal kita Baik jiwa kita Kita Berikan kepada Tuhan Itu saja Sir Terima kasih Basta Jika saya lihat Di chat Sini ada yang Memberi pandangan Saya baca Daripada Mark Boy Elder Mark Kepentingan Pengabadian Kita Kepada Tuhan Adalah untuk Mendapatkan Kedentraman Tuhan Tuhan Pasti akan Menjaga Mengasihi Dan Memuatkan Kita Dalam Setiap Keadaan Kehidupan Kita Dan Juga Ada Daripada Jika Jimmy Seperti Juga Jaga Hubungan Antara Ibu Bapak Dan Anak-anak Itu Hubungan Kita Sebagai Anak-anak Tuhan Sangat Penting Datang Dari Tuhan Dan Daripada Mas Liana Setiap Masalah Dalam Keluarga Kita Sebenarnya Berpotensi Besar Untuk Mempengaruhi Setiap Pilihan Masalah Masalah Yang kita Hadapi Memberi Kesan Atau Impak Yang Besar Kepada Emosi Kita Emosi Yang kita Rasanya Akan Memujudkan Pemikiran Dan Solusi Yang Berbeza Rasa Pengaruh Disebabkan Oleh Emosi Memang Susah Untuk Dihelakkan Dan Kadang-kadang Tidak Dapat Dikontrol Tetapi Setiap Pilihan Yang kita Buat Boleh Dikontrol Kita Ada Kuasa Memilih Sebab Itu Kenapa Penting Kita Ajar Al-Ala Kita Dari Kecil Lagi Supaya Datang Kepada Tuhan Tidak Kira Apa Masalah Yang Dihadapi Agar Kita Sentiasa Membuat Pilihan Positif Dan Sentiasa Bergantung Kepada Tuhan Terima Kasih Komen Daripada Kamu Semua Dan Kita Balik Kepada Soalan Cikgu Hermon Tadi Mungkin Cikgu Hermon Ada Respon Moshib Ini Oke Pengabdian Diri Kepada Tuhan Ini Bergantung Pada Tindakan Kita Kalau Tindakan Kita Itu Kalau Kita Hanya Katakan Pengabdian Diri Itu Tetapi Kita Tidak Ada Tindakan Seperti Dikatakan Beberapa Yang Beri Pendapat Tadi Saya Rasa Pengabdian Diri Itu Hanya Kata Kata Sahaja Jadi Coba Kita Lihat Henoch Bagaimana Apa Yang Henoch Lakukan Sepanjang Hidup Dia Sehingga Dia Masuk Surga Cara Dia Mengabdikan Diri Kepada Tuhan Dia Dia Hidup Bergaul Dengan Tuhan Sepanjang Hidup Dia Sehingga Dia Masuk Surga Jadi Itu Cara Dia Mengabdikan Diri Dia Kepada Tuhan Jadi Ini Beberapa Contoh Bagi Kita Kita Boleh Melihat Situasi Situasi Ini Banyak Situasi Dalam Kitab Yang Boleh Kita Lihat Yang Boleh Kita Jadikan Contoh Bagaimana Kita Mengabdikan Kodatuhan Itu Terima 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 Kita Pilihan Pada Pelajaran Seterusnya Kita Mencari Harga Diri Yang Sebenar Adapun Yusuf Ia dijual Oleh orang Median itu ke Mesir kepada Ketipar, seorang pegawai Firaun, kepala pengawal raja dalam kejadian 3736 apa ini sebenarnya bagaimana dia mencari harga diri yang sebenar kenapa saya punya Yusuf bukan lagi kesayangan dia bukan sepa-sepa budak yang tidak terlihat, harga dirinya bisa jatuh dengan mudah harga diri Yusuf tidak didasarkan pada apa yang orang lain pikirkan tentang dia tetapi pada nilainya di mata Tuhan jadi persoalannya disini bagaimana Tuhan melihat bagaimana Tuhan ini dia menilai setiap kita saya peruskan kepada panel kita sebelum kepada anggota-anggota gereja yang lain kita tujukan soalnya ini kepada Puan Penny oke, terima kasih bagaimana mencari harga diri yang sebenar seperti yang kita tahu dalam cerita Yusuf dimana beliau digoda oleh istri Potiphar yang sangat cantik yang dikatakan di Alkitab kan tapi oleh karena si Yusuf ini dia mempunyai harga diri yang sangat kuat dan dia juga sangat takut akan Tuhan maka dia tidak melakukan hal tersebut harga diri ini memaksud kita kena menyukai diri kita sendiri dari lebih dahulu kemudian baru barulah kita boleh menghargai diri kita hanya melalui Tuhan kita akan mencari harga diri kita yang sebelumnya kita harus menarik kuasa Yesus Christus ke dalam kehidupan kita itu sejadar saya sudah terima kasih Puan Penny mungkin ada tambahan lain daripada ahli panel lain ataupun Elda bagaimana Tuhan melihat ataupun menilai kita apa yang dia lihat dalam hidup kita dan disebalik daripada bagaimana mencari harga diri yang sebenar oke sudah saya tambah Tuhan memandang kita dengan penuh kasih sayang dan kita sebenarnya begitu berharga di mata Tuhan seperti dalam 1 Samuel 16 ayat 7 sesungguhnya bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah manusia melihat apa yang di depan mata tetapi Tuhan melihat hati jadi seburuk apapun kita di mata dunia ini bahkan mungkin kita telah dihina kita telah dicaci direndahkan tetapi kita tetap berharga di mata Tuhan dalam Remiah Yerimiah 31 ayat 3 aku mengasih engkau dan kasih dengan kasih yang kasih kekal sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu hal-hal sebegini yang boleh membuatkan kita damai dan beristirahat duduk di dalamnya itu dari saya terima kasih terima kasih Puan Bini oke Cikgu Herman teruskan oke apabila kita melihat Yusuf ketika dia berhadapan dengan Potipar dia dimasukkan di panjara dia dijual dan sebagainya disana nampak itu satu butir mutiara yang timbul dalam diri Yusuf apa yang dia leluinya itu telah telah meletakkan dia pada satu harga diri yang sangat tinggi pada waktu itu oke itu apa yang dia lelui itu telah meletakkan diri dia kenapa dia dapat melakukan itu satu kesimpulan yang saya dapat baca disini dia takut akan Tuhan ketika dia berhadapan dengan masalah dia letakkan diri dia itu di dalam di dalam pimpinan Tuhan sehingga apapun masalah yang dia hadapi pada waktu itu terus nampak jelas bahwa dimana itu harga diri dia disebabkan oleh semua perkara yang lebih itu oke terima kasih terima kasih ya cukup baik untuk kita dengar tadi Tuhan melihat ada sinar yang yang ada dalam diri Yusuf teruskan terima kasih mencari harga diri yang sebenar kenapa perlu mencari harga diri yang sebenar apakah Yusuf tidak tahu harga diri dia kita perlu lihat daripada cerita dimana dia berada sekarang mencari harga diri pada waktu berada bersama-sama dengan keluarga beza bersama-sama dengan orang yang kita tidak kenal apalagi berada di tempat orang asing jadi kalau kita lihat di dalam pelajaran kita ini dia lihat dia ini anak yang disayangi oleh Israel tapi pada waktu dia berada di negara orang lain dia perlu mencari harga diri dia sendiri apakah ini sebenarnya seringkali terjadi lebih kepada anak muda apabila sudah berada jauh daripada lingkungan yang selama ini membawa mereka selalu dekat dengan Tuhan tapi setelah jauh apakah dia mampu mempertahankan harga diri dia harga diri dia tetap mencintai Tuhan ataupun dia mencintai dunia ini ini yang berlaku kepada si Yusuf dia harus mencari harga diri dia sebenar apakah dia akan terpengaruh dengan ajakan ajaran ataupun penyembahan orang-orang Mesir pada waktu itu sehingga dia merupakan siapa sebenarnya dia dihadapan Tuhan jadi penting untuk kita mencari harga diri kita lah apalagi kita melakukan perjalanan sendiri mungkin maksudnya sendiri ini kita jauh daripada keluarga kita kita jauh daripada teman-teman seiman kita dan kita sedang bergaul dengan orang lain oleh sebab itulah Tuhan katakan kamu adalah garam kamu adalah terang kamu adalah surat yang boleh dibaca oleh orang lain oleh itu jadilah terang kepada orang lain jadilah garam kepada orang lain itu sejak maksudnya maksudnya walau dimana kita berada kita harus biasa bersinar seperti yang pasti sudah sebutkan tadi oke udah larisan teruskan sudah buka baik kan seperti yang pastor katakan tadi apabila kita di tempat kita sendiri kita ini bisa disegani cukup disegani ataupun dihargai dihormati dan disayangi tetapi itu kita punya harga diri di tempat kita dan apabila kita di luar ataupun ada peluang untuk pergi keluar jauh daripada keluarga jauh daripada teman-teman kebiasaan adakah kita masih mempertahankan harga diri yang dihormati di tempat kita itu ada pepatah mengatakan bukan pepatah kata-kata jolokan orang 30 kaki ataupun 30 meter daripada rumah saya berjang sudah dia bilang kalau lelaki kita paham jangan maksudnya itu dalam sebenarnya sangat dalam maksudnya itu nah itulah dimanapun kita kemanapun kita kita seberang laut melintas beberapa benua di dunia ini kita harus mempertahankan harga diri kita sebenarnya seperti Yusuf dia tidak terpikir itu dia akan nak jual beberapa orang orang-orang kalifah yang membeli dia orang-orang kaya pada waktu itu yang membeli dia dia akan nak jual dijual-jual beberapa tangan tetapi dia masih mempertahankan harga diri dia dia yang dia mempercayai Tuhan itu dia ada Tuhan dia sendiri walaupun dia dimanapun dia ada Tuhan dia dia tidak terpengaruh dengan keadaan sekeliling dia walaupun dia sudah menjadi gubernur dia boleh sudah membuat undang-undang dia sendiri sebenarnya tapi dia tidak dia tetap dengan pendirian dia bersama-sama dengan Tuhan dan Tuhan Tuhan Yusuf itu dahulu dan Tuhan kita sekarang juga sama saja itu dialah Tuhan Yusuf dia dahulu dan dialah Tuhan kita sekarang jadi terima kasih oke terima kasih kita teruskan kita punya pelajaran seterusnya yaitu mempunyai hubungan menurut cara Tuhan bagaimana bagaimana maksud mempunyai hubungan menurut cara Tuhan ini saya teruskan kepada panel kita Cikgu Lela oke kita pergi kepada soalan tadi bagaimana maksud mempunyai hubungan menurut cara Tuhan oke dalam cerita hari Rabu ini dia berkaitan dengan si Yusuf dia berada di rumah si Potipar sudah dan dia digoda oleh istri Potipar oke dan disini dia mengatakan bukan sekali istri Potipar itu menggoda dia tapi berkali-kali dan seperti yang Ilda selutin cakap tadi istri Potipar ini sangat cantik istri Potipar ini sangat cantik dan boleh saja si Yusuf ini dia tergoda sebenarnya tetapi dalam cerita ini tidak dia tidak tergoda dengan istri kecantikan istri si Potipar walaupun dia berkali-kali digoda oke ini karena Yusuf ini dia melakukan oke satu tindakan tindakan yang kelihatannya tidak produktif kepada istri si Potipar dia mengamalkan prinsip-prinsip Alkitabiah dalam hubungannya dalam hal ini oke oleh karena dia mempunyai hubungan menurut cara Tuhan Yusuf tetap hidup dengan prinsip Alkitabiah dan ingin melakukan sikap yang baik kepada semua orang sesuai dengan cara Tuhan oke dan di sini Yusuf dia menolak godaan istri Potipar ini dia terdapat dalam kejadian 39 di rumah ini tidak lebih besar kuasanya daripadaku dan tidak ya tidak yang tidak diserahkan kepadaku selain dari engkau maksudnya yang pengurusan pengurusan harta rumah itu semua diserahkan kepada Yusuf kecuali engkau dia bilang kecuali istri si Potipar sebab engkau istrinya jadi bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Tuhan jadi daripada ayat yang terakhir ini bagaimana mungkin aku berbuat dosa kepada Tuhan kita nampak disana dia mengamalkan prinsip Alkitabiah dia tidak tergoda dengan istri si Potipar walaupun dia berkali-kali digoda itu saja saya serahkan kembali kepada moderator oke terima kasih Cikgu kita sudah menjelaskan sebentar tadi kita melihat disini ada Cikgu Jimmy sudah memberikan pandangan dalam chat kalau kita sudah mengundar Tuhan dengan lebih dalam sudah pasti segala perintah-perintah Tuhan kita akan turut dan apa saja godan setan untuk menjatuhkan kita dalam dosa kita dapat mengharungi semua dugaan seperti mana yang dilanjut Yusuf Yusuf tetap dengan harga diri dia yang teguh bersama Tuhan terima kasih pandangan yang sudah diberikan dan kita pasti kita harus juga meletakkan prinsip-prinsip yang setia kepada Tuhan setiap hari oke baik kita teruskan pelajaran syarab kita sempat untuk berapa menit lagi terima kasih kemudian dipenjarakan bagaimana dia dapat mengekalkan kesetiaannya ini dan kita Puan Pini boleh mungkin bagi pendangan tentang pelajaran kita hari Kamis ya terima kasih ringkas saja bagaimana Yusuf mengekalkan kesetiaan walaupun dalam keluarganya itu kayak itu satu sejak yang saya dapat berikan yaitu komitmen Yusuf yang tinggi, yaitu dia takut akan Tuhan, itu sejak dia tidak mau melanggar perintah Tuhan dan tetap setia kepadanya seperti kata Elder Lorenzen tadi, dia tetap dengan pendirian dan bersama-sama dengan Tuhan, itu sejak dari saya terima kasih terima kasih Puan Pini sudah memberikan kita pandangan yang baik kita harus tetap setia kepada Tuhan melalui apa yang terjadi dan kehidupan di planet bumi memang tidak adil kebaikannya kebaikan tidak selalunya diberikan ganjaran dan kejahatan tidak selalu dihukum dengan segera namun terdapat berita baik Yusuf dapat beristirahat walaupun dalam penjara karena Tuhan ada bersamanya berada dalam penjara dia boleh saja memikirkan ketidakadilan yang menimpahnya mengasingkan diri dan bahkan meninggalkan Tuhan sebaliknya Yusuf Yusuf tetap mempercaya mempercayai Tuhan baik untuk yang terakhir ini mungkin ada pendangan yang lain apakah pelajaran atau kesimpulan yang kita pelajari hari ini oke siapa boleh berikan pandangan mungkin saya berikan kepada Tigo Jimmy Ataupun kalau Tigo Jimmy belum bersedia kita berikan kepada Puan Pauline macam ada saya nampak tadi selamat 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 saya teruskan jelas apa kejalan kesimpulan yang kita pelajari hari ini kita dapat ada satu secara saya sebut daripada cerita pasal Yusuf Yusuf yang pada mulanya hidup senang dan kemudian dia dijual menjadi hamba dan terus kepada kehidupan yang jatuh terbawa sebagai hambakan tapi satu perkara yang Yusuf terpuji yang Yusuf telah buat adalah dia dari awalnya memilih untuk terus bersama dengan itu sejak oke terima kasih apa yang dia hadapi oke teruskan itu sejak dia sudah dia sudah tetapkan pilihan dia untuk terus percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya dan semua itu apa yang dihadapi itu dia dapat melalui karena iman dia yang besar kepada Tuhan terima kasih terima kasih Pak Polin teman lain Hildir Lorenzon sebelum kepada Cikgu Layla ada beberapa kesimpulan yang saya dapat kalau saya satu dia walaupun walaupun kita ini di dalam keluarga kita dilahirkan di dalam keluarga yang seperti itu sepucar kacil ataupun kita ini lahir daripada keturunan yang yang bukan daripada adventis seperti saya juga bukan dari adventis keluarga saya juga bukan dari adventis tapi syukur dan terima kasih karena keluarga saya semua sudah adventis sekarang tapi ada juga selepas di adventiskan semua dimandikan semua ada yang keluar tapi tidak apa Tuhan pasti akan membagi jalan mereka ataupun kesodaran ataupun bagi peluang dulu atas pilihan mereka dan mereka akan kembali lagi itu yang saya doakan dengan keluarga saya keluarga besar saya sebelah dan apa yang pasti di sini pertama yang saya dapat adalah walaupun kita dari berlatar-belakan keluarga yang yang kucar kacir lah contoh dia begitu kucar kacir ataupun penuh dengan masalah tapi kita masih boleh menjadi pehlawan iman secara pribadi oke kedua ya secara pribadi itu kedua ketiga apapun pandangan orang terhadap kita apapun pandangan orang terhadap kita apa itu penilaian terhadap orang terhadap kita kita boleh kita boleh memilih untuk mengasihi mereka itu yang berpendangan negatif terhadap kita mengasihi mereka dan melayani mereka dengan cara dengan cara memuliakan Tuhan seperti Yusuf kan dia tidak berbelas jendam dengan ahli keluarga dia abang-abang dia tetapi dia melayani mereka oke seterusnya kesimpulan yang saya dapat adalah pada masa kita menghadapi masalah Tuhan pasti akan bersama kita karena dia telah berjanji akan bersama-sama dengan kita kan oke seterusnya kesetiaan yang kita tetapkan atau pilih di masa lalu dan masa sekarang ini pasti ada ada belasannya ada ada penghargaannya ataupun ada harga kesetiaan kita ini di mata Tuhan yaitu kita akan balik kekerjaan surga itu adalah ganjaran daripada kesetiaan kita ini yang kita pertahankan ini sampai kepada kedatangan Tuhan yang kedua kita setia hanya sekedar untuk dilihat orang kita baik itu tidak itu 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 bukan itu bukan kita kita tidak akan mendapat penghargaan yang sebenarnya kalau begitu tapi kesetiaan kita ini yang kita andalkan kepada Tuhan di masa sekarang dan masa akan datang ini pasti ada ganjaran seperti seperti cerita Yunus itu kita sudah tahu kan cerita Yunus dia dari budak daripada budak apa itu jadi hamba dan telah beberapa tahun 13 tahun itu yang saya ingat mau ingat tadi 13 tahun dia dalam penderitaan akhirnya dia telah mendapat satu kedudukan yang tinggi di di mesin daripada budak hamba ataupun yang yang budak yang dijual dan 13 tahun kemudian dia telah menjadi kebonor dan begitulah kehidupan kita ini adalah bayangan bayangan kepada kita bagaimana kita kalau kita setia kepada Tuhan kita akan diberi kedudukan di kerjaan surga satu hari nanti karena kita ini adalah anak-anak Tuhan kita ini adalah anak-anak pilihan Tuhan kita ini adalah adalah amat anak-anak Tuhan yang amat berharga di mata dia dan dia pasti akan memberi kedudukan yang sangat baik satu hari nanti sebagai ibu bapak tidak ada tidak ada satu pun ibu bapak yang tidak mau anak-anak dia mendapat kedudukan atau mendapat kebaikan di dalam keluarga dia ini tidak ada pasti semuanya yang kita mau saya sebagai bapak saya mau anak-anak saya akan menjadi warga sorga satu hari nanti kita tidak tahu bila tapi itulah harapan dan begitulah harapan juga Tuhan terhadap kita semua ini terima kasih terima kasih kita teruskan kepada panel yang seterusnya itu dan jika ada masa lagi kita boleh berikan kepada sesiapa yang boleh berikan teruskan Cigo Lela saya ambil pendek saja sebenarnya cerita Yusuf ini dia memberikan harapan kepada kita kita nampak cerita Yusuf ini Yusuf ini mengalami kesusahan saja dia pernah jual jadi budak pernah penjara jadi begitu banyak kesusahan yang dia hadapi tetapi walau apapun kesusahan yang dia hadapi dia tetap mengandalkan dan menjadikan Tuhan sebagai keutamaan dalam hidup dia jadi begitu juga dengan kita cerita Yusuf ini memberikan harapan kepada kita walaupun berbagai masalah yang kita hadapi kita akan menjadi pemenang jika kita menyerahkan hidup kita dan menjadikan Tuhan yang utama di dalam kehidupan kita terima kasih moderator terima kasih Cikgu baiklah kita harus mengutamakan Tuhan dalam hidup kita walaupun apa yang terjadi oke oke Cikgu Roman teruskan oke ini mungkin kita balik sikit saya punya di bahagian kesimpulan ini jangan kita bersinar di dalam kesusahan saja tetapi dalam gembira pun kita tetap bersinar terima kasih amin amin oke tadi ada ketangan Tiko Jimmy teruskan ya sorry tadi ada panggilan oke sama tersebut kepada kita semua oke satu daripada pelajaran yang boleh saya dapat daripada kita sekolah sabat adalah kita melihat bagaimana keadaan Yusuf pada waktu itu dimana dia telah melalui pelbagai pencubaan pencubaan dan menghadapi kesulitan dalam kehidupan dia yang kita sudah pelajari jadi kalau kita melihat ini seolah-olah Tuhan meninggalkan dia tapi sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan Yusuf ataupun kalau kita berpikir mungkin Tuhan tidak mengasihi dia lagi tapi apa yang berlaku di akhir kehidupannya kita tahu bagaimana keadaan dia selepas itu oke dan yang saya maksudkan disini adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita walau apapun keadaan kehidupan kita yang kita hadapi yang kedua adalah apa saja pencubaan ataupun kesulitan yang kita hadapi dalam hidup kita itu adalah satu persediaan yang Tuhan mau supaya kita lebih bersedia kepada perkara-perkara yang lebih besar selepas itu ataupun selepas ini dalam kehidupan kita jadi begitu juga yang berlaku kepada si Yusuf oke jadi yang saya katakan yang pertama tadi pelajarannya adalah Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita Tuhan sentiasa bersama-sama dengan kita dan yang kedua adalah Tuhan menyediakan kita ataupun mempersiapkan kita untuk sesuatu yang lebih besar di hadapan kita ataupun lebih menguatkan kita dalam iman kita terima kasih oke baik sebelum terima kasih Cikgu Jimmy sudah memberikan pandangan saya percaya sudah cukup jelas dan mendengar saya tidak akan berikan ulasan lagi dan saya akan membaca beberapa komen daripada anggota kita disini yang pertama daripada Eldemak yang katakan memilih untuk setia kepada Tuhan dalam masa-masa sopar kita Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita ketika kita menghadapi cabaran hidup seperti yang Cikgu Jimmy sudah sebutkan tadi Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih besar daripada kita yang kita dapat bayangkan kita dan daripada Tuhan Roslina Tuhan Roslina sama orang yang sama yang pertama terapkan nilai yang pertama penerapan sikap adil dalam keluarga dan bersandar kepada Tuhan daripada Eldesolitin Temile kesimpulan pelajaran hari ini adalah fokus sekolah sahabat kita adalah ini tentang keluarga saya percaya penulis sekolah sahabat ini melihat institusi kekeluargaan pada masa kini sangat longgar dan gagal mengabadikan diri kepada Tuhan oleh itu mari kita fokus kepada keluarga kita untuk dekat kepada Tuhan seperti kata pengarah pengarah pendidikan mengatakan pendidikan sebenarnya bermula dari rumah oke yang terakhir daripada Tuan Pauline apapun masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita seperti cerita Yusuf jadi hamba harga diri yang jatuh masalah keluarga tetapi semua itu telah dihadapi dengan jaya menang karena memilih Tuhan dalam kehidupannya setiap hari tidak memilih untuk berbuat dosa tetapi memilih hidup sesuai dengan Tuhan oke setiap dari Cikgu Herman tetap bersinar walaupun tidak mengalami seperti Yusuf ada orang lupa Tuhan apabila dalam keadaan yang cukup selesa oke baik terima kasih kepada semua anggota gereja yang terlibat secara langsung dalam live kita perbincangan soal-soal kita terutama juga kepada ahli-ahli pendidikan kita Taylor Rinsen Cikgu Daila dan juga Puan Penny dan Bismillah Sudahkan Pasta ya terus kalau doa tutup lain oke mari kita berdoa semua-sama mengakhiri kita berdoa 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 Bapak di surga terima kasih Tuhan karena sudah menyertai kami sepanjang perbincangan sekolah sabat kiri ini hari ini kami sudah belajar bagaimana untuk bersandar sebenarnya kepada Tuhan bagaimana untuk bersinar walau dimana sejak kami berada Tuhan dan kami juga belajar bagaimana memilih untuk tidak jatuh dalam dosa tetapi memilih untuk setia kepada Tuhan terima kasih Tuhan di atas segala pimpinan dan pimpinan roh kudus sehingga kami dapat membicarakan sesuatu yang baik terutama menambah dalam keimanan kami masing-masing dalam keluarga memberikan sesuatu yang baik dalam hal pengurusan dalam keluarga kami masing-masing kiranya Tuhan mengampuni segala dosa yang kami telakukan sepanjang perjuangan kami dan kami mengusurahkan semua ini hanya di nama Tuhan Yesus kami berdoa amin